udah udah yuk Oke deh kita jalan lagi Hai bismillahirrohmanirrohim nah Halo semuanya balik lagi sama saya disini sama gua lah Anjay hahaha pagi guys di video kali ini gua lagi mau buset gila-gila jadi gua lagi pakai x-max gua yang kuning biasa Nah itu adalah Firky lagi pakai MT gua katanya lagi kangen bawa motor kopling soalnya motornya dia metik dulu nih pernah punya R25 cuman hilang ya makanya gua berbaik hati kasihan lah ya Nah guys sekarang udah hari apa ya hari Jumat hari yang berkah hari yang perlu berkah dan sekarang udah jam setengah empat sore dan gua habis dari Sumareko habis jalan-jalan cantik bersama temen gua ini Firky wuuh narik habis ini nih Hai gila gila hahaha kalau disana ada speedrap pele pele hahaha ampun ampun DJ nah guys di video kali ini ya gua cuma pengen gua bahas masalah plat depan motor motor gede atau motor kayak KTM contohnya ya atau apalagi BMW g30r atau itulah itu motor cc kecil ya itu mereka tuh enggak dikasih plat depan hahaha nah apalagi motor gua kayak gini dengan motor gua MT 09 am jadi sebenarnya itu ada tempat pelatnya cuman gua nggak ngerti juga nah dibatoknya itu kan gua pasangin windshield di situ katanya bisa jadi tempat pelat sebenarnya itu bukan untuk tempat pelat gitu bisa aja gua pasang cuman bentuknya jadi kayak gimana gitu bukan peruntukannya buat pelat depan jadi kayak contohnya X-Max gue nih dia di depannya ini kan ada dudukannya pelat depan nah gitu loh guys jadi kalau gua mau paksain pasang pelat depan ya gimana gitu kan jadi modelnya ya ampun hahaha ya tapi gimana ya kayak contohnya gua disini di lampu merah ini sering gua ketilang pakai MT dan polisinya tuh ngira motor gua tuh MT 25 MT 25 yang terbaru aduh ya terbaru kayak gimana lagi kan MT 25 setau gua cuma satu tipe doang nah jadi sekarang kan gua riding ini sekarang gua mau ke bengkel dulu mau masang plat depan agar gua tidak diberhentiin lagi sama polisi kayak kayaknya gua bakal pasang di radiator seenggaknya kan gua udah pasang lah ya mau masang di bawah lampu gimana gitu nah jadi gua pernah ketilang di lampu merah sini dari arah sini juga nah diberhentiin lah gua dibilang Mas ini motornya apa sih gua bilang MT 09 pak berapa CC nya 8,5 nah disini untungnya jadi disini tuh kita hoki-hoki-an ya dapat polisi yang pengertian sama dapat polisi yang reseh maksudnya yang reseh tuh suka mencari kesalahan nah jadi pas gue diberhentiin itu gue ditanyain ini CC nya berapa terus pelat depannya mana nih Mas ya dengan senang hati gua jawab dengan jelas lah ya gua bilang Pak ini motor CC BU Pak nggak ada dudukan pelat depannya sebenarnya dapat dapat dua dari saat-saat emang cuman satunya gua bingung gua meletakkan di mana nah terus si polisinya juga gua kasih tau ini juga motornya CBU Pak Bapak ngerti kan CBU complete build up dan akhirnya si polisi itu bilang begini ya udah Mas kalau bisa tolong dipasang aja pelat depannya terserah Mas mas akal-akalin aja ya soalnya emang peraturan Mas ya kalau udah aturan ya mau gimana lagi enggak eh kenapa sih Bapak juru mobil bajunya lucu banget nah jadi begitu guys sekarang gua kemana-mana nih bawa pelat depan buat jaga-jaga buat in case nah ini gua taruh di tas soalnya gua sekarang mau ke mana namanya ke bengkel dulu mau ngakalin gimana cara taruh di radiatornya kayaknya gue taruh situ ya seenggaknya kepasang lah ya daripada enggak diberhentiin terus itu capek loh nah gua waktu itu diberhentinya di sini nih kan resep banget Hai cuman ya udahlah si polisinya juga enggak tahu kan disangkanya emang MT-09 tuh kayak kelihatan motor kecil gitu Nah gua juga disini enggak menyalahkan si polisinya juga dia Pak polisi tuh emang bekerja secara baik enggak salah juga ya cuman kalau ya hoki-hokian aja sih kita kalau ketemu sama polisi yang pengertian ya Alhamdulillah dapat polisi yang suka mencari kesalahan juga ya gimana ya hahaha nah walaupun waktu diberhentiin disitu Nah Alhamdulillah polisinya ngertiin gue bilang Pak ini motor CC8 setengah nah pernah juga dapat polisi yang resep nih polisi yang resep tuh contohnya pas gua di Razia di depan rumah sakit Mitra Bekasi Emang sih disitu posisi lagi ada Razia nah dan gua dengan santainya itu posisi gua lagi mau ke Yamaha mau servis ya udah gue jalan santai dan akhirnya salah satu polisi nyamperin ke tengah jalan dan akhirnya gue diberhentiin Oke pas diberhentiin itu nggak bisa gembir nah pas diberhentiin itu si polisi yang nyetopin gua tuh ngoper ke temannya nah dan akhirnya temannya ngomong gini pertama Mas ini mt25 terbaru ya yang 2017 ah pak hahaha gua bilang ya bukan Pak ini mt09 pak walah gitu dan dia nggak nanya CC nya berapa dan dia minta surat-surat gua dan Alhamdulillah gua bawa sih nama SNK gua kan terus dia langsung nyetop Mas pelat depannya mana nih selalu pelat depan kan soalnya kenapa selalu pelat depan nah dia nyeletuk pelat depan kan dan gua bilang ada Pak dirumah pelat depan saya kenapa nggak dipasang Mas nah gua jelasin lah Pak ini motor CCBU CBU bapak tahu dong artinya ya dibilang Iya saya tahu CBU Mas begitu tapi seenggaknya pasang dong pelat depannya nih Ninja 2 setengah aja masang Pak ini Ninja 2 setengah sama motor saya beda jauh Pak gua bilang gitu motor saya ini dirakit di Jepang langsung kalau Ninja tuh kan ada pabrikannya di mana ya gua kurang tahu juga sih tapi kan yang jelas motor itu kan dirakitnya dibikinnya di Indonesia ada pabriknya kalau motor saya ini dalam bentuk kutu kayak gini ya udah gitu loh dan gue disitu lama-lama dia nyeletuk ke kenalpot gua akrapovic ini apabila akrapovic gua tuh nggak ada suaranya kan pelan nah dia langsung nyeletuk ini kenalpot mu racing ya jadi gini Pak ya gua jelasin gini lah ya jadi saya beli motor ini dapat free kenalpot ini Pak jadi ya mau gimana Pak Wah ya udah tapi kan masuk pelanggaran Pak dan polisinya itu nggak ngitung desibelnya gitu kan asal main tilang aja ya ya udahlah mau gimana lagi dan akhirnya nggak lama kemudian polisinya ada polisi yang baik tuh nyamperin ya nanya gua nih motor saya saja berapa mas ya akhirnya si polisi itu ngertiin gua dan akhirnya ya udah Mas ini kan pelat depan kalau bisa kenalpotnya diganti standar lagi kalau bisa pelat depannya juga dipasangin lagi masih begitu yaudah Pak tapi ini motor saya kenalpotnya emang kayak gini Pak bukan emang sih bukan standar cuman kan gue dapat gratisan dari Yamaha itu lagi promo dapat akrapovic terus suaranya juga ya menurut gua nggak sebesar-besar kayak motor satu silinder atau dua silinder gitu ayah asal ya kayak kalian tahu lah itu kan suaranya kan bener-bener lembut banget kita kanan aja deh dan kalau di di GoPro gua juga kan kalau ngerecord nggak kedengaran besar gitu nah nah dan disini yang gua heran juga ya gimana ya polisi rada nggak adil juga sih polisi itu mogenya tuh kayak Harley nya Harley polis Honda Goldwing XJP 900 itu rata-rata tuh motor masih pakai pelat depan motor di sub sorry motor PM atau apa itu masih pelatnya masih stiker depannya soalnya gue sering kalau lagi service MT itu banyak motor PM pelatnya masih stiker gitu ya gimana ya hahaha pernah gua minta tolong apa-apa polisi siapa kalau saya stiker ini gimana oh jangan Mas nggak bisa harus pelat gitu dan disini gue bingung nih Aduh harus gimana ya dulu bokap gue juga main Harley terus gue lewat Razia tuh selama aja loh hahaha aduh mandang CC emang mandang bentuk Harley gitu mungkin ya udahlah ya ya kita mah motor kayak gitu ya mau gimana lagi dulu teman gue juga Pak selekisan Mori itu tercidup juga kena pelat depan motornya ZX10R nah disini ini gua nggak ngerti juga nih Kawasaki kemarin itu yang siapa ya orang Kalimantan beli Kawasaki H2 itu ada tempat dudukan pelat depannya kan nah itu gua nggak ngerti tuh mungkin pas dikirim ke Indonesia terus dibuka kan dosnya langsung dipasangin mungkin pelat depannya jadi apa buat dudukan pelat depannya nah itu seenggaknya kan ya kalau gua juga jadi yang punya pasti gua pasang sih kalau emang ada dudukannya ya kalau nggak ada hehehe sudah lah nah disitu dia gua heran ha sudah lah nah nih sekarang gua mau ke gado-gado dulu mau pasang pelat depan sebenarnya sih gua eh nggak mau juga sih pasang pelat depan cuman paling males itu kalau di berhentiinnya itulah cek cok dulu sama polisinya kan hehehe ada yang resek lah bawa-bawa sampai ke nalpot lah Aduh udah deh saya ngambil aman aja saya pasang aja pelatnya deh jadi ada beberapa orang Indo yang MT nya itu dia emang dipasangin pelat tempat depan kayak ditambahin brekat lagi man gua ngeliatnya kayak gimana ya ya aduh hehehe kayak B aja gitu loh bukan moge nya nggak kelihatan banget sekarang udah jam 15.43 setengah empat lebih Hai hari ini lumayan panas sih berapa ya suhunya nah senangnya gua X-Max ini ada pengukur temperatur panas udara nih panasnya 34 dan ini real ya kadang sampai 40 juga pernah pas lagi siang-siang bener-bener panas banget itu ini seumpamanya kalau gua masih di berhentiin juga udah pelat depan juga taruh Aduh gua nggak tahu lagi deh Nah apalagi katanya yang gua denger-denger yang di Bandung itu kan polisinya lebih sensitif lagi tuh momoge mau mocil kayak asal tilang aja kan nah yang pesan Mori kemarin tuh gua dapat info di grup temen-temen gua itu MV Agusta diberhentiin juga loh perkara pelat depan gua nggak ngerti lagi nggak habis pikir itu pada motor Itali dari sana Hai harusnya adalah bentuk utuh gitu kan maksudnya yaudahlah jadi ini di Indonesia juga mungkin nggak kayak yang gue ceritain tadi dipasangin pelat depan gitu loh yaudahlah lebih alangkah kita lebih baiknya kita ambil aman aja kan daripada di stopin mulut terus ketemu polisi yang bener-bener rese males juga Wow ini ada PM nih provos Oke guys ini gua mau cek dulu ya bisa apa enggak dipasangin pelat depan nah sekarang sudah terpasang pelatnya jadi gua taruh di bawah radiator aja enggak mau dibawa lampu udah kalau masih diberhenti juga Aduh gua nggak tahu apa lagi dah ya Mas haha Sip nambah 30.000 buat pasang brekat lagi semoga kuat dan tahan lama oke 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 sekarang waktunya gua otw balik nah jadi kesimpulan gua untuk mengenai pelat depan momo game atau momo chill event kalian nggak dapet dudukan dari pelat depan eh maksudnya dudukan dari pabrikan seenggaknya pasang aja mengapa ya jaga-jaga aja maksudnya kalau kalian masih berani buat ngelak juga yang ngapa-apa ngelak aja tapi ya kalau mau lebih aman lagi ya dipasang aja soalnya kalau kalian masih kena razia gitu itu pasti diberhentiin enggak mungkin enggak yalah pasti ditanya ini pelat depan mana Hai begitu cuman gua belum pernah tahu ya sejarahnya H2 atau BMW S1 kayak gitu ke diberhentiin pengen deh gua kapan-kapan bikin pranknya gitu bukan prank sih maksudnya bikin reactionnya gitu diberhentiin sama polisi uh gila motor aerox oke deh helmnya JPR anjay jadi yaudahlah guys kayaknya video tentang pelat nomor ini sampai sini dulu seperti biasa jangan lupa di like comment share dan subscribe channel gua dan jangan lupa untuk di follow Instagram gua untuk kalian tahu keseharian gua ngapain aja ya sebenernya ya penting sih buat di follow buat nampak-nampak followers ya hahaha berarti thank you banget yang udah ngefollow dan subscribe ya thank you banget guys sampai ketemu lagi di next video bye-bye dadah dong hahaha Halo